Intro Awal era 80an, sebuah entitas padat menerjang bumi. Sebuah bentuk paling sempurna dari Heavy Metal dan New Wave of Heavy Metal. Orang-orang menyebutnya Trash Metal. Band-band era Heavy Metal seperti Black Sabbath, Diamond Head, bahkan Queen ikut serta membangun fondasi kokoh dari genre ini. Trash Metal bisa dibilang adalah piang kerok dari Extreme Metal. Jika pada Heavy Metal kamu akan menemukan riff-riff jenius dan solo gitar dengan durasi panjang, maka Trash Metal melakukan hal yang sama namun dengan tempo yang super cepat. Untuk itu mereka dijuluki Trash. Istilah Trash digunakan pertama kali oleh majalah kering untuk menyebutkan karakteristik keempat band besar Trash Metal. Metallica, Megadeth, Slayer, dan juga Anthrax. Mereka mencampur adukan unsur Heavy Metal, agresivitas hardcore, dan punk serta cepatnya tempo power metal. Struktur lagu mereka benar-benar padat. Perkusi drum yang cepat, solo gitar panjang, dan seringkali terbagi menjadi beberapa part dalam satu lagu. Dan yang pasti, riff yang benar-benar catchy. Hal yang tak ingin mereka hapuskan dari pendahulu mereka Heavy Metal. Dalam Trash Metal juga banyak melahirkan gitaris yang skillful dan juga jenius. Mari kita lihat bagaimana Dave Mastin memperkosa gitarnya. Maksudku, pria ini benar-benar liar, sebagaimana susunan nada solo gitarnya. Jangan mengharapkan solo cepat yang bersih dengan tingkat akurasi tinggi sebagaimana John Petrucci. Mastin, bermain liar secara literally. Cukup memuja Megadave, dan kita akan mengambil contoh dari mantan seterunya, Metallica. Metallica dalam album awal mereka adalah contoh dari bagaimana Trash Metal yang sesungguhnya. Sebelum akhirnya, terjadi penurunan tempo pada musik mereka. Ride the Lightning menurutku adalah yang terbaik, meskipun Master of Puppets mengandung riff yang begitu legendaris. Belum lagi dua The Big Four lainnya seperti Antrax dan juga Slayer. Antrax is Antrax dengan konsistensi Trash Metal mereka. Dan Slayer bisa disebut cabang Trash Metal di dunia bawah. Death Metal begitu dipengaruhi oleh gaya bermusik Slayer. Tidak seperti Metallica, Megadeth, atau Antrax, Slayer punya gaya mereka sendiri. Cadas, kasar, liar, dan cenderung lebih brutal. Trash Metal bisa dibilang core dari genre ekstrimetal yang lahir dari rahim Heavy Metal. Trash Metal adalah persimpangan terbesar dari berbagai genre Heavy Metal. Dari Trash Metal pura, lahir subgenre seperti Black Metal, Death Metal, dan berbagai subgenre modern lainnya. Jendre ini sempat meredup di akhir era 90-an, dimana saat itu adalah eranya musik alternatif. Kurang-kurang mulai bosan dengan musik Trash dan berpindah ke jendre yang lebih alternatif. Namun, ketika jendre alternatif populer di atas tanah, Death Metal dan Black Metal tumbuh subur pulang di kancah underground. Hal ini pula yang membuat scene ekstrimetal tidak akan pernah punah. Hingga kemudian Trash Metal kembali bangkit hingga sekarang. Ditambah lagi satu sejarah besar tercipta ketika The Big Four mengelar konser pada tahun 2010 di Sofia, Bulgaria.